Yang akan mempengaruhi makan ikan-ikan yang ada di dalam. Ada yang tau gak ini ikan apa? Piranha. Piranha ya, benar sekali. Untuk jenisnya adalah Piranha Purut Merah atau Red Belly Piranha. Bisa kita lihat dari bagian purutnya yang berwarna merah yang cukup cekat. Nah, ikan-piranha ini berasal dari perairan Amerika Selatan. Dari sungai yang cukup besar dan juga cukup berkenal. Ada yang tau gak dari sungai apa? Amazon. Amazon ya. Tepat sekali. Jadi kalau Piranha ini berasal dari sungai Amazon, makanya dia adalah ikan air tawan dan bukan ikan air laut. Jadi kalau teman-teman misalnya nonton film, terus ada karakter yang bilang Piranha-nya ada di laut, itu benar atau salah? Salah ya. Nah, kalau kita lihat juga di sini ternyata Piranha itu agak mirip dengan ikan air tawan yang lebih sering kita lihat. Ada yang tau gak mirip ikan apa? Bawal. Bawal. Bawal ya, tepat sekali. Piranha dan juga ikan bawal memang masih ada keterapatan yang cukup cepat. Tapi tentunya masih ada bedanya juga. Kalau teman-teman lihat dari bagian celak ekornya, ikan bawal itu hitam dan putih saja. Kalau Piranha itu hitam, putih dan juga hitam. Tapi perbedaan yang paling nyata antara kedua ikan ini adalah pada gigi dari ikan Piranha. Jadi Piranha punya gigi yang sangat kecil, sangat rapat, tapi kalau misalnya teman-teman lihat ternyata mereka itu punya gigi yang sangat-sangat tajam. Saking tajam dan juga saking kuatnya, gigi ini bisa menembus yang namanya besi dan bahkan baja. Jadi bisa dibayangkannya kalau udah bisa menembus besi atau baja, gimana daging atau kulit dari mangsa-mangsanya. Nah, Piranha ini memang punya gigi yang sudah berspesialisasi untuk dapat mencabik-cabik daging mangsa-mangsanya dengan sangat mudah. Tapi ternyata bisa digunakan untuk mengais dan salat Piranha. Untuk mengambil tumbuhan-tumbuhan air. Ini kadang mereka bukan kanipora, melainkan omnipora. Selain makan daging, ternyata juga bisa makan sayur-sayuran dan bahkan kadang makan buah-buahan. Teman-teman disini, makankah sayur sama buahnya? Makan dong ya, biar jangan sampai kalah sama ikan Piranha-nya. Nah, kalau teman-teman lihat juga disini ternyata ikan Piranha-nya sudah mengalami perubahan dari yang tadi sebelumnya. Mungkin yang udah dari tadi nungguin Piranha-nya untuk makan. Akan melihat ya, sebelumnya mungkin Piranha-nya bergeraknya cukup lambat, cukup santai atau cukup slow. Bahkan ada juga beberapa yang terlihatannya tidak bergerak sama sekali seakan-akan sedang tidur atau beristirahat. Nah, tapi kalau teman-teman melihatkan, ternyata mereka sekarang menjadi semakin aktif dan nanti akan menjadi semakin cepat lagi. Ini karena mereka adalah ebus kreator. Cara makannya agak mirip seperti buaya. Nah, kalau teman-teman tahu yang namanya buaya, tapi bukan buaya darah, biasanya mereka itu akan mengedap-edap dulu di bawah perairan sebelum nanti ada tanda-tanda bangsa yang bisa mereka tekan. Nah, kalau misalnya bangsa yang udah datang, mereka akan bergerak dan mengekarnya dengan sangat cepat. Dan demikian pula juga dengan ikan Piranha ya. Biasanya ada tanda darah atau misalnya ada ketara di atas permukaan. Makanya sekarang bisa kita lihat semakin cepat dan juga semakin aktif. Teman-teman siap gak buaya mereka makan? Siap. Siap ya, kakak akuan di setur sudah siap? Siap. Oke, langsung aja kita kautan bersama. Tiga, dua, satu. Oke, langsung dikerunkan ada satu ekor ikan patin utuh yang di bagian perutnya sudah didonggalkan untuk mengisahkan bau darah untuk Piranha-nya. Kalau bisa kita lihat, bisa ya. Mereka langsung bergelam dengan sangat gesit. Ini mereka bersaing satu sama lain, bukan bekerjasama. Makanya tidak jalan, teman-teman itu pun juga ikut berkigit dan ikut penukang. Kalau udah gak ada makanan lain, teman-teman itu bisa ikut dimakan dan juga disantap kalau sudah lemah dan juga sekanat. Mereka itu punya beli laku kanibalisme ya. Bisa saling makan, teman-teman. Tapi kalau kita lihat ikan Piranha-nya sudah menghabiskan ikan patinnya dengan sangat cepat dan didogoti sampai habis dalam waktu 34 detik saja. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu untuk ikan Piranha-nya. Oke, disini Piranha-nya cepat banget ya. Untuk makan itu butuh kurang dari satu menit saja. Teman-teman, ada gak yang bisa lebih cepat dari Piranha? Enggak ya, agak sulit ya mengalahkan tekornya. Nah, tapi kalau teman-teman kayak Piranha-nya bangan kayak gitu, kira-kira ada gak yang berani berdenang baru mereka? Enggak juga ya. Kira-kira kelihatannya karena mereka sangat penenas, ganas dan juga agresif. Tapi teman-teman, sebenarnya gak usah terlalu takut sama ikan Piranha. Agak tidak seperti di film-film, mereka itu tidak akan asal mengangsai apalagi memakan kita sebagai manusia. Karena mereka ini adalah scavenger atau pemakan bangkai. Bahkan banyak yang bilang dia itu dideskripsikan sebagai ikan yang agak kemalu ya. Makanya dia itu lebih suka untuk makan sapa yang sudah sekarang ataupun sudah mati. Ketimbang yang sangat sulit untuk dibudu seperti kita yaitu manusia. Jadi selamat teman-teman dalam beradaan, dalam keadaan sehat dan tidak berdarah ataupun tidak lemah. Tidak usah khawatir ya kalau bertemu sama ikan Piranha di sungai. Nah, kalau bukan teman-teman karena Piranha-nya sudah menghabiskan masanya, kami akhiri Piranha ini kali ini. Aku Leongan, sini ada Pak Cantun, kami urut ini. Thank you and see you on the next show. Bye-bye!